Pemerintah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memvisudah sebanyak 2.696 mahasiswa-mahasiswi perguruan tinggi negeri pariwisata. Sandiaga Uno berharap lulusan PTNP dapat meningkatkan kompetensi dan daya saing global di masa pandemi COVID-19 saat ini. Kedatangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam acara wisuda perguruan tinggi negeri pariwisata disambut dari rekreasi dari sejumlah mahasiswa-mahasiswi Poltekpar Palembang. Sebanyak 2.696 wisudawan, wisudawati dari 6 perguruan tinggi negeri pariwisata dibawah koordinasi Kemenparekraf, Baperekraf Tahun Akademik 2021 melakukan wisuda secara hybrid di Poltekpar Palembang. Kemenparekraf Sandiaga Uno pun mendorong agar PTNP dapat mencetak EZM unggul berjiwa usaha kreatif dan inovatif serta berdaya saing global di masa pandemi COVID-19 saat ini. Kemenparekraf juga mengajak para wisudawan dan wisudawati untuk dapat terus meningkatkan pelatihan dan kemampuan, upskilling dan reskilling sehingga mampu beradaptasi terhadap tantangan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Era baru mengedepankan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Saat ini kita akan buka lapangan kerja seluas-luasnya dalam lingkai pariwisata berbasis kualitas dan pariwisata berbasis berkelanjutan. Ini akan kita lakukan dengan totalitas, kita harapkan bahwa PTNP menjadi lokomotif dari kebangkitan dan di segala misudawan. Bisa sejuruh bahwa di sejuruh ada satu istruah tinggi yang berbeda di bidang pariwisata karena kita tahu sejuruh sering termasuk salah satu teknologi kemampuan sih. Untuk perusatanya, maka keberadaan dari Polpek Pak ini, seperti yang sampai ke Pak Menteri, ini jadinya tangan membantu kami dan akan menciptakan SDM di bidang pariwisata. Yang jelas, selama ini, sejak berdiri saat ini, kolaborasi yang baik sudah terjadi antara politik dan beberapa polis yang selamat. Dalam kesempatan ini, Menparekrab Sandiaga Uno menutup kunjungan di Poltek para pariwisata Palembang dengan melakukan penaman pohon Alpukat. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, INews melaporkan.